Terima kasih telah menonton! Ikatan Dokter Indonesia Cianjur, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Psikolog, dengan target sebanyak 2.500 warga. Kegiatan tersebut dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia, serta dalam rangka Resistensi Bencana Alam, sekaligus Hari Ulang Tahun Kops Manita Angkatan Laut yang jatuh pada 5 Januari mendatang. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan, warga juga diberikan sembako yang diberikan secara simbolis oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di desa Kigenang ini, yang kita tahu bersama pada tahun 2022 terjadi bencana di desa ini dan desa ini adalah yang paling parah terdampak dari akibat bencana tersebut. Untuk itu, kita bersama-sama ingin meringankan beban masyarakat yang terdampak pada bencana pada tahun lalu itu. Ini mau meriksa apa ya? Usaha sakit kepala sama hidup kesempatan, temalam bulan. Ini pengobatan dari mana? Dari Angkatan Laut. Angkatan Laut ya? Ya, saya terkasih pada saya. Gimana dengan adanya pengobatan gratis ini? Alhamdulillah, sangat membantu sekali masyarakat. Sekarang, pulangkan desa Sibola. Ibu, masih tinggal di tenda atau sudah pulang ke rumah? Alhamdulillah, sudah di rumah. Sudah dua bulan di rumah, sudah pindah, sudah dapat bantuan rumah. Diharapkan dalam kegiatan tersebut dapat mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit yang dibawa pasca terjadinya gempa bumi, sekaligus membantu meringankan kondisi sosial warga. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. 45 tahun. Tidak, Tidak. Pidak, Tidak.